Sampai jumpa Hmm, apa jadinya jika menaiki mobil mini unik dan klasik ini sambil mengitari lingkungan rumah Anda? Kendaraan unik ini adalah hasil karya kreatif dari sekumpulan orang di kawasan Pondok Arend, Tangerang Selatan. Berasal dari mesin bermotor ATV 125cc yang dimodifikasi dengan sejumlah mesin lainnya seperti mesin Genset, Herman dan sejumlah rekannya berhasil menciptakan satu unit kendaraan mini yang membacakan mata ini. Diakui oleh Herman, apa yang dilakukannya ini otodidak. Ia memang sudah menyukai mobil klasik sejak dulu. Karena kesukaan inilah ia lalu memberanikan diri untuk membuat mobil impiannya meski hanya dalam bentuk mini. Ya, jadinya otodidak aja bang. Awalnya bikin sama istri, temenin berdua bikin jadi dua unit. Saya iklanin laku gitu. Saya iklanin laku, terus lama-lama kesini saya ngajak teman-teman yang ahlinya dah ibarat kata yang punya kemampuan dan hobinya sama gitu. Akhirnya kita ya kerja bareng-bareng aja. Satu mobil kustom buatan Herman dan rekannya ini dihargai mulai dari 50 hingga 100 juta rupiah. Omset yang diharap setidaknya 50 persen dari harga jual. Meski kecepatan maksimalnya mencapai 60 km per jam, namun mobil kustom ini hanya bisa digunakan pada lingkungan sekitar rumah saja ya. Jangan Anda bawa sampai ke jalan raya karena tentunya melanggar peraturan lalu lintas. Terima kasih telah menonton!